SMP Negeri 2 Martapura Timur, Kabupaten Banjar, melaksanakan ujian sekolah atau kelulusan jenjang menengah pertama. Di hari pertama ini, sebanyak 93 pelajar kelas 9 terpaksa mengerjakan soal ujian di tengah kondisi banjir yang merendam sekolah mereka. Air masuk ke dalam ruang kelas hingga 20 cm, memaksa pelajar tidak bisa memakai sepatu dan merelakan kaki mereka terendam banjir. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Martapura Timur, keputusan untuk tetap melaksanakan ujian sekolah di tengah banjir ini lantaran permukaan air yang kembali naik secara mendadak. Kondisi naiknya air secara mendadak ini membuat pihak sekolah tidak ada persiapan untuk memindahkan pelajar untuk ujian ke tempat lain ataupun untuk melaksanakan secara dari. Sampai kemarin sore kami lihat air masih masuk kelas cuma tidak menggenang banyak gitu. Nah hanya saja sejak tadi malam airnya tambah dalam. Jadi sementara untuk hari ini kami laksanakan atas tak muka, tetapi kalau air masih tinggi seperti ini misalnya besok mungkin akan kami laksanakan ada ring atau dipindah ke ruang atas. Kami ada ruang atas di sini. Dalam sepekan terakhir SMP Negeri 2 Martapura Timur, sudah dua kali terendam banjir hingga masuk ke ruang kelas. Permukaan air yang sebelumnya sempat surut, tadi malam kembali naik dan kembali masuk ke ruang kelas. Dari Kebupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidibahnuatv.com, favorokan.